seluruh advokat caranya and the justin get in with the brown shirt but there is no hal-hal mistis tuh ada filpres nih tapi sebetulnya substansinya disitu ada pokok, ada yang baru, soin partners selamat datang di channel liga indonesia.myid hello guys selamat datang di channel liga indonesia.myid bersama saya mas doktor kali ini kita akan membahas tentang persisuruh persisuruh sendiri adalah tim yang pada sebelumnya jadi dua kali match melalui perseball itu kalah terus dan kalah tipis nah disini bukan menudukan kualitas dari persisuruh persisuruh itu adalah klub yang sebenarnya masih punya potensi cuman memang aku lihat memang ada cara yang memang persisuruh itu masih ada yang kurang gak tau kenapa ya nah secara taktik persisuruh itu bisa lebih unggul karena ada bagaimana ada pemain yang cukup membuni yang pertama yang pertama adalah sidibe yang orang-orang menyebutnya dia memiliki daya bermain Eropa dan mirip Sadio Mane dan kalian ingat bagaimana seorang Sadio Mane itu pemain Liverpool yang ketika dia hijrah Liverpool langsung amburadul nah ada ada permainan daya permainan khusus yang dimiliki jadi sidibe yang dibutuhkan dalam skema Jurgen Klopp nah disini Moses Sidibe itu dianggap memiliki kreativitas dan dia sebagai seorang pemain tengah dan dia bisa mengubah jalannya pertandingan yang pertama sidibe yang kedua Messi 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 Doro Messi Doro ini adalah kita sudah tahu bagaimana musim-musimnya Messi Doro ini memiliki permainan yang yang sangat diandalkan oleh persis nah jadi memang dia adalah satu dari sekian pemain yang memang menjadi pemberdaya dalam permainan tim asal solo tersebut nah yang lalu yang paling eh sebenarnya segitiga segitiga dari skema itu adalah Sananta Ramadeng Sananta dia adalah tipikal goal voucher yang memang dia ajing banget mencetak goal dan dia adalah pemain yang masih muda dan sebenarnya tiga orang ini yang perlu dimaksimalkan tapi jangan sampai belak lini belakang keteteran dengan keberadaan penyerang-penyerang PSS Sleman nah disini menunjukkan bahwa bagaimana seorang eh ada juga yang seorang Abdul Lestaluhu dia adalah mantap pemain persis solo yang akan bermain dalam laga ini ini sebenarnya dia kalau mau dari wawancaranya seperti memiliki memori yang bagus Abdul Lestaluhu ketika di persis solo dan ini menjadi laga yang cukup dramatis baginya dan akankah eh trio Nosa Sidibe Mesidoro dan Sananta menjadi pendobrak dari pertandingan ini ataukah justru permainan serangan balik atau bagaimana aliran bola dari PSS Sleman yang bakal membungkan persis solo tapi jangan lupa ada satu lagi nomor pemain yang perlu diwaspadai oleh PSS Sleman yaitu Irfan Jauhari duet Ramadhan Sananta dan duet dari Irfan Jauhari itu berhasil memberikan emas untuk timnas barak putri nah nanti akan kita lihat bagaimana eh persis solo rasa timnas timnas junior atau PSS Sleman dan jangan kalah barang bye-bye